hai 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 kayak gini di Hongkong juga ada pasar lawak lur so iya Hongkong nakal banget ya Allah jadi wang oh ya ya nanaku sebenernya jahil banget ini orangnya lur hai 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 lor assalamualaikum ketemu lagi sama aku anggun di hongkong ini aku mau motongin batang yang bawah ya biar nanti itu enggak busuk kalau udah dua hari sekali kan sama aku tak potong biar bunganya awet terus kemarin yang udah ngasih saran itu akhirnya dikasih garam sedikit biar tambah awet ternyata bener lor ini bunganya masih awet banget enggak layu terus enggak rontok juga kemarin siapa itu yang komen suruh ini apa suruh dikasih garam sedikit aja gitu ini tak potong dulu lumayan bisa untuk dua minggu bunga apa ya ini ya anjelir nah disini itu nanti dikasih garam sedikit aja eh kayak sup ya ditambah itu apa masaku aku itu dari pagi tadi tuh ya sibuk banget ngurusin itu apa disuruh sama majikan ku ngumpulin ini obat-obatnya kakekku yang kedaluarsa suruh di fotoin suruh dipilih-pilih terus dibuang gitu tadi aku itu jemur ini apa ya limut sama itu pelaknya nenekku kan ngompol eh malah sekarang mataharinya belerak lur kayak mau hujan gitu kok yora garing ya nah ini udah siap cantik banget bokeh bunga anjelir ada yang bilang ini bunga anjelir tapi aku enggak tahu asli namanya enggak tahu apa ini cuman cantik banget warnanya ini cabenya merah-merah banget ya Allah melenis-melenis nih manis-melenis banget itu di dalam ya Allah nyigit mendoan bakwan is enak banget yang ini terkongnya ini udah kisut lor nih karena udah kelamaan aku itu lupa enggak termasak-masak juga petaruhnya kan yang di paling bawah ya eh tadi itu baru ketahuan nah ini ada jagung ketan bicila capayanya aku itu belum pernah lihat jagung ini ini tuh jagungnya enak banget lor buket kenyal-kenyal gitu kalau direbus kayak gitu pokoknya enak lah namanya juga jagung ketan ketan aja kalau dikukus itu enak apalagi ini jagung ya mau teksup nanti sama wortel sama lobak ijo nah ini tapi enggak tetap kasih daging ya lur karena aku juga nanti mau makan supnya sama minum apa kuahnya gitu jadi enggak tetap taruhin itu apa ini aku pakai lampahang yang ini namanya lampahang terus ini maco alias kurma cina sama ini kobe kobe itu kulit jeruk yang dikeringkan nah ayo gini aja bumbunya bumbu sup hongkong tek cuci dulu nunggu airnya mendidih baru tek abisilah 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 walah malah jahani ni najanjan enggak pakai baju ini naik ke privik ya sih naik dolanan kaosnya kan dicopot tiba ya eh tinggok, ini benar pasang perlak nih lor, aku mau pasang perlaknya buat nenekku ya itu kan yang tadi dicuci karena biasa basah, ketipisan jadi ini diganti kalau gak diganti ya nanti bisa-bisa basahnya itu sampai dalam sedalam samudera dulu itu ya beli kayak gini ada empat empat kayak gini tapi kan ini sebenarnya mudah banget rusak nih ini aja udah agak sobek ini tuh bukan kain kayak apa sih ya kayak plastik tapi plastiknya itu yang bahannya itu mudah banget sobek kayak jadi itu apa udah udah kebuang maksudnya udah rusak terus dibuang karena disuruh nyonya bos itu aku itu udah buang ada dua kayak gini bosku bilang kayak gini nyonya bos apa nanti kalau udah rusak dibuang saja atau itu murah kok belinya di online jadi ya tak buang ya lor orang lagian kalau misal itu udah kan udah rusak banget ini yang merah-merahnya ya dipakai pun ini apa bisa tembus ke kasur-kasur spray-spray kayak gitu ya namanya orang hongkong berduit ya rusak kayak gitu langsung dibuang sebenarnya masih bisa dipakai tapi dipakainya itu cuma buat apa ya kayak semek semek itu apa sih ya ya alas-alas saja kayak gitu tapi ya gitu masih tetap tipisnya itu bisa tembus ke kasur jadi ini tinggal berapa ya tiga kayaknya yang satu masih baru belum dibuka terus yang satu yang ini satunya lagi tuh yang lagi dijemur abis ini aku jemput nenekku ya lor udah waktunya sih tinggal berapa menit lagi gitu nenekku keluar nah ini alat buat nenekku biar gak jatuh masukin ke kasurnya sini aduh nah sebenarnya nenekku itu gak jatuh sih nenekku itu kalau udah tidur udah gak bisa guling-guling-guling gitu orang kalau misal tak bangunin aja kalau misal gak dibantuin itu nenekku itu gak bisa gerak gak bisa ngisir gak bisa ya pokoknya gak bisa gerak lah tapi ini buat jaga-jaga takut yang gelundung kayak pecah bayi kita nanekku baru pulang sekolah ya ini mau langsung mampir tak ajak beli roti cemilan cemilan telur ayam mungil kaitan cah ini nanekku pulang happy lor itu harusnya hari-hari itu seperti ini kadang pulang sekolah mewek jauh me ya ini di depan kita itu pasar loak ya pasar loaknya rame banget nih nanekku liat anak kecil salah-salah seneng banget wah pasar loaknya rame nih oke ini sepeda dijual ya dimarahin anaknya pengen beli sepeda itu yang tadi sama ibunya gak boleh nah ini baju-baju pekas ada yang beli pansi pekas biasanya anak-anak Filipin nah ini sepatu-sepatu leng-leng liko wa nih timbangan lor apa-apa ini timbangan ke pasar loak pasar loak rame ini apa di karung masih ada dagangan tuh tuh sebelah sana ya pak ini tangannya ya mbak kayak gini di Hongkong juga ada pasar loak lor pekas-pekas gini ada dijualin lagi tuh ini kan ini kan hp hp pekas jam pekas topi sepatu ayo lambah beli ini nah itu ke arah pasar aku mau kesana itu yang ada penjual rotinya nah itu tempat penjualan roti ini kayak gini kalau disini kawasannya agak umur sebelah sini nah itu tadi penjual loaknya ya gedung hijaunya itu sebelah sini pojok itu rumahnya nenekku udah ini suasana sore yang di bagian belakang apartemennya mbakku itu kayak gini nih kawasannya itu kayak amburadul yang di bagian belakang ini kalau seorang cheque iniRisi ini 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 selamat menikmati terima kasih ini aku mau lanjutin mesuknya ya lur apa udah dimakan ini tadi kita beli kaitan saya lur ini kayak gini bentuknya aku itu tadi manasin itu lagi ya bukan manasin lanjutin itu supnya karena supnya itu kan harus direbus lama sejaman kayak gitu tadi itu pas aku mau jambutan aku itu belum ada sejam jadi tak matiin dulu terus tinggal daripada kebakaran ya tak matiin dulu ini tadi tak lanjut lagi ya mau kem timah iya enak soya leh diomong Ethan malah ketawa kalau majikan lain mungkin sebenarnya itu ya kayak kita lagi bercanda gitu walaidan amat kayak gitu lekomela jangan gibah jangan gibah biar aku aku saja yang gibah karena aku udah tua jangan gibah terus Oh iya 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 aku sebenarnya jahil banget sama pendorangnya lupa enggak am sekalem ini hahaha iya ok fungsin penjalan jubung 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 sini hoi hei 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 kemarin itu ya kan nyonya bosku, taruh suaminya sama anaknya kesini ya, Lur itu beli itu, sabek kan, mampir kesini sebenarnya disini lama ya, Mbak seperti maksud saja aku ngomong bahasa ini lemeng-mengpak ngokong me ya lah, sih manggut-manggut, kayak paham ternyata ya, Lur mereka itu kan, cerita kemarin, kamu kan bentar lagi memudik, ntar aku curhatnya sama siapa dulu kan ada aku, ada nyonya bos juga nyonya bos juga punya ini ART kan, dari Filipina, itu ART-nya tapi, terus tahun lalu itu disitu kan 10 tahun ya tahun lalu itu, resign mengundurkan diri, dianya itu pergi ke, apa ya, itu kerja di Polandia, Polandia sana kan di Indonesia juga banyak kan yang sekarang di PT-PT, menerima apa ya, menerima TKW-TKW ke Polandia, nah itu di Filipina juga ternyata ada, nah terus Mbakku ngomong kayak gini nanti kalau kamu udah mudik udah nggak ada lagi yang dicurhatin ya, Mbakku kan suka bang sebenarnya Mbakku itu ya kayak nenekku itu sama aja seneng ngobrol kayak gitu makanya, ini soalnya bibitnya ngomong terus ngobrol terus anaknya suka ngobrol dan kalau banyak aku gak ngomong bahasa Inggris ya ya orang aku gak ngomong bahasa Inggris ini nenekku itu mikirnya aku lagi ngomong bahasa Inggris dia itu niru-niru nah ah ah hmm sigiak terus ya dan yang aku ini lagi heran lagi ternyata itu dulu ya dulu nyonya bos sama suaminya itu gak direstuin sama kakekku sama nenek kayak gitu soalnya itu ya suaminya ini nyonya bos kan bukan yang, kalau nyonya bosku kan sekolah aja, kuliah aja sampai ke Amerika, nah mungkin kayak masih ngeliat kayak zaman Siti Nurbaya lagi tuh, tahta harta, dan apalagi maunya ayo gitu, terus ini apa ya tapi itu, suaminya nyonya bosku itu bilang, aku gak akan mundur aku akan membuktikan ke orang tuamu kayak gitu, maunya sosif kemarin cerita kenapa gak direstui mbah, kenapa kenapa jahat sama anak gak boleh kayak gitu kalau suka ya, kalau baik itu gak apa-apa, kenapa gak direstuin katanya itu nenekku ya, kalau lagi ngapel, kalau lagi ngapel itu nenekku di depannya itu, kayak pura-puranya itu, ya menerima welcome, kayak gitu lucu banget kemarin itu kemarin pas ceritanya, sampai anaknya nyonya bosku itu ketawa-ketawa terus, apa ya kan itu suaminya itu dulu katanya pas masih muda itu ya, rambutnya gondrong-gondrongnya itu kayak orang-orang Jepang gitu lah yang jaketnya kulit, seneng ini suka nyanyi kenyanyi intinya kadang itu yang nyanyi-nyanyi itu di show-show gitu show kayak gitu terus main musik itu suaminya itu pinter makanya anaknya itu yang perempuan ya nurun, dia itu pinter banget ngedancer dancing jadi dancer kayak gitu kadang itu dapat ini apa pekerjaan dancing kan ada kayak grup-grup tim-timnya kayak gitu ya nah itu anaknya itu nurun apa jiwa musik seninya itu dari bapaknya ternyata pantesan ini apa ya anaknya itu pinter banget ini balet terus joget yang apa itu ala-ala kayak penarinya Agnes Monica gitu nah itu dari ini dari bapaknya nurunin nah itu kayak jaman Siti Nurbayak terkirain di Indonesia saja eh di Hongkong padahal tahun-tahun Mbakku kan katanya nikah itu umur berapa ya 30 apa berapa lah kayak gitu padahalnya udah jaman Hongkong kan negara maju ya jadi kayak menurut itu orang-orang Hongkong itu kan sebagian besar open-minded eh malah ini nenekku masih kayak zamannya Datuk Maringgi jaman Siti Nurbayak mau jodohin sama mau dijodohin sama keluarganya yang pendidikannya sama kayak gitu tapi kan ternyata ya pas nikah itu menantunya nenekku menunjukkan perilaku yang sangat bagus yang ngantar-ngantar Mbakku itu ke rumah sakit kan ibaratnya kerjaannya kan itu yang gak ter apa ya yang gak pokoknya yang gak mengikuti kantor banget kan orang di rumah aja itu pas masih ada ARTnya itu Mbak-Mbak Filipin itu suaminya itu kerjanya dari rumah jadi waktunya itu fleksibel makanya kalau misal dulu pas aku awal-awal kesini ya yang nganterin itu kadang suaminya nyonya bosku nganterin ke rumah sakit jadi kita berempat ke rumah sakit padahal yang diperiksa cuman kakek kadang cuman nenek kayak gitu kita berangkat bareng di Hongkong juga ada jaman Siti Nurbaya kenapa dulu gak merestui Mbak ya ngomongin ya tim kaya tim kaya tim kaya nggak boleh katanya nggak suka ya Allah nikah gak direstui gimana ya rasanya kalau misal tapi kan lama-lama direstui katanya itu pacarannya sekitar setahun lebih jadi gak ini di Hongkong pun kayak gitu ada Siti Nurbaya Datuk Maringki sekarang gak ada sekarang ya jarang banget yang kayak jodohin-jodohin di Hongkong itu jarang apalagi zaman udah mau daerinya bulan dimakannya terus mandi Mbak oke nanti mandi yaudah ya makasih yang udah ngikutin video kita semoga terhibur ada info ternyata informasi ternyata di Hongkong jaman-jaman itu jaman semono itu ada Siti Nurbaya jaman Siti Nurbaya kayak dulu di Jepang pun ya kayaknya itu kaisar-kaisar pada di jodoh-jodohin deh ya makanya ini nurun ternyata gak suka lekem tim mcongi goe kok tikit penak kem timah ternyata kem timah ternyata ah ho ngur ho rengtai kanteng kaul hee hee selamat menikmati